Berikut ini cara mematikan HP Samsung. Nah, cara yang pertama kalian bisa masuk ke pusat kontrol atau panel cepat. Kalian klik di icon power. Nah, di samping icon pensil ya teman-teman ya. Jadi dia di tengah-tengah, kalian klik. Lalu di sini kalian pilih daya mati. Kemudian kalian klik satu kali lagi, maka HP Samsung kalian akan dimatikan. Kemudian kita lanjut untuk cara selanjutnya. Kalian bisa klik dan tahan di bagian icon tombol power. Nah, di sini teman-teman pilih daya mati. Kemudian klik satu kali lagi, maka HP kalian akan dimatikan. Nah, kalau nggak muncul seperti ini, kalian klik di bagian yang bawah pengaturan tombol samping. Nah, di sini kalau tekan dan tahan ini aktifkan Bixby. Jadi kalian ubah menu matikan daya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada cara mematikan ponsel. Teman-teman bisa pelajari. Nah, jadi pastikan tekan dan tahan ini pilih menu matikan daya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan menu aksesibilitas atau menu asisten. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Nah, saya ulangi masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Pilih aksesibilitas. Kemudian di sini pilih interaksi dan kecekatan. Lalu di sini menu asisten kalian aktifkan. Lalu klik izinkan. Nah, sekarang menu asistennya sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, menu asisten seperti ini. Dan tinggal klik. Lalu di sini pilih menu daya mati. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mematikan HP kalian tanpa harap menekan tombol ini ya. Nah, jadi pilih daya mati. Tekan satu kali lagi. Maka akan dimatikan. Kemudian juga bisa mulai lagi atau restart. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mematikan HP Samsung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.